Seorang sopir limusin berusia 61 tahun dikonfirmasi meninggal pada hari Minggu 16 Februari setelah terdiagnosis COVID-19. Dia tidak pernah berpergian ke luar negeri, tidak pernah kontak dekat dengan 18 terdiagnosis lain, maka kasus kematian akibat COVID-19 pertama di Taiwan ini dikhawatirkan adalah akibat penularan komunitas. Menurut CECC, terdiagnosis meninggal ini adalah kasus tunggal, maka masyarakat tidak usah panik. Bagi suatu epidemi untuk memasuki tahap penularan komunitas, ada empat gejala. Satu, sumber penularan tidak diketahui. Dua, jumlah kasus penularan lokal melampaui kasus penularan dari luar. Tiga, terjadi penularan berantai. Dan empat, muncul kasus penularan kluster. CECC sedang memeriksa gejala pertama, tapi tidak menemukan tiga gejala lain, maka dipastikan bukan penularan komunitas. Periset Institut Ilmu Biomedis di Akademia Sinika, He Mei Xiang, mengutarakan, Sopir yang pernah mengangkut penumpang dari Tiongkok, Hong Kong dan Makau ini berpeluang besar untuk mengadakan kontak dengan kelompok berisiko tinggi. Maka, meski merupakan kasus penularan lokal, dia tidak bisa langsung dianggap sebagai kasus penularan komunitas yang tidak diketahui sumbernya. Tapi, andai kata sungguh terjadi penularan komunitas, Taiwan mungkin akan memperlakukan pemberhentian kerja dan kelas. Mengingat bahwa kasus terdiagnosis COVID-19 meninggal pertama di Taiwan adalah kasus tunggal, CECC menasihatkan warga tidak usah panik dan bagi warga yang sehat tidak semestinya harus mengenakan masker.